Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak semuanya Untuk hari ini Selasa 22 Juli 2020 Untuk jadwal yang pembelajaran ketiga Jadwalnya adalah Mata pelajaran prakarya Untuk prakarya kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap Akan disampaikan oleh bukuru Perkenalkan nama bukuru adalah Ibu Yunisa Eka Habsari Sebelum kita mengawali pembelajaran Mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Untuk pembelajaran kali ini Bukuru akan menyampaikan materi tentang kerajinan bahan lunak Nah yang pertama akan kita bahas adalah Pengertian dari kerajinan bahan lunak Jadi kerajinan bahan lunak adalah suatu jenis produk kerajinan yang menggunakan bahan yang sifatnya lunak Sebagai dasar atau bahan pokok pembuatannya Jenis-jenis bahan lunak Ada berapa ya kira-kira Ya jenis bahan lunak terbagi menjadi dua Yang pertama adalah Bahan lunak yang alami Dan yang kedua adalah bahan lunak buatan Untuk bahan limbah lunak yang alami Merupakan jenis bahan lunak yang didapatkan dari alam sekitarnya Dan cara pengolahannya pun dengan cara alami Atau tidak dicampur lagi dengan bahan atau kombinasi buatan lainnya Contohnya ada apa saja ya Kalau untuk bahan limbah lunak alami Yang pertama adalah tanah liar Kemudian yang kedua adalah kulit hewan Nah ini yang guru cantumkan itu adalah kulit sapi Nah kulit sapi disini biasa bisa dimanfaatkan sebagai beduk Dibikin beduk Kemudian ada juga dibikin Sepatu Ada yang untuk tas Seperti itu Kemudian yang ketiga adalah bunga kapas Dan yang keempat adalah Benang sutra Dari Benang ulat sutra ya Selanjutnya bahan limbah lunak yang buatan Merupakan jenis bahan yang dibuat Untuk karya kerajinan yang diolah kembali menjadi bahan lunak Nah jadi bahan limbah lunak buatan ini Sudah melalui proses pengolahan dulu Yang Menjadikan benda ini Menjadi benda lunak Contohnya adalah limbah kertas Yang dijadikan sebagai bubur kertas Nah ini bubur kertas bisa dibuat berbagai macam kerajinan Contohnya disini adalah celengan dari bubur kertas Kemudian yang kedua adalah sabun mandi batang Nah ini sabun mandi batang bisa kalian ukir Diukir dibentuk bunga Bisa dibentuk hewan Seperti itu bisa cantik kayak gini Kemudian yang ketiga adalah lilin hias Nah ini bentuknya bermacam-macam Warnanya juga bermacam-macam Dan yang keempat adalah spons Itu semua adalah bahan limbah lunak yang buatan Selanjutnya fungsi kerajinan bahan lunak Nah fungsinya untuk kerajinan bahan lunak ada Yang pertama adalah fungsi hias Fungsi hias ini berarti kerajinan bahan lunak Digunakan sebagai benda hias Yang dibuat untuk dipajang sebagai hiasan Atau sebagai elemen estetis Yang mengutamakan aspek keindahan dibandingkan dengan kegunaannya Jadi ini benda-bendanya Untuk dari fungsi hias Berarti dia berfungsi sebagai pajangan Dinikmati keindahannya Tidak digunakan untuk membantu kegiatan kita Contohnya apa saja Yang pertama adalah patung Nih ada patung Jadi ini kan dinikmati keindahannya Nah kemudian ada guci Guci atau vas bunga Seperti itu Itu kan dimanfaatkan keindahannya Kemudian untuk fungsi yang kedua Adalah fungsi pakai Yaitu benda tersebut Atau kerajinan bahan lunak tersebut Mempunyai fungsi yang biasanya digunakan Untuk wadah Alat Atau pelengkap busana Atau aksesoris Contohnya apa saja Yang pertama adalah lilin hias Atau bisa juga lilin aromaterapi Jadi selain dilihat keindahannya Juga berfungsi sebagai penerangan Atau aromaterapi Kemudian yang kedua adalah spons Nah ini sudah tahu sendiri ya Kalau untuk spons itu bisa dimanfaatkan Sebagai alat untuk membersihkan sesuatu Contoh produk kerajinan bahan lunak Ada apa saja ya Yang pertama adalah kerajinan tanah liat Contohnya ada kerajinan tanah liat yang dibentuk Mangkok, cangkir, kemudian patung Seperti itu Kemudian yang kedua adalah Gerabah Ini bisa dibuat kendih Bisa dibuat wajan gerabah Ini semua jadi tanah liat Kemudian ada yang dibuat menjadi keramik Nah kalau yang buku dicantumkan disini adalah Contoh dari cangkir keramik Dan yang keempat dibuat sebagai patung Kemudian kerajinan kulit Nah ini yang pertama Contohnya adalah Kerajinan kulit yang dibuat tas Nah cantik ya Tasnya Kemudian dibuat bisa sebagai sepatu Nah sepatu kulit ini Kemudian yang ketiga adalah jaket kulit Nah mungkin ini di rumah ada yang punya Atau ada ayahnya yang punya Nah ini jaket kulit ya Bagus jaketnya bisa Kalau di cuaca dingin itu bisa menghangatkan tubuh Kemudian yang keempat adalah Sebagai kerajinan wayang kulit Nah ini dibuat untuk wayang kulit ya Kemudian selanjutnya kerajinan lilin Nah ini contoh-contohnya Ini lilin cetak Menggunakan cetakan yang warna merah itu dibuat Bentuk bunga Nah ini kalau ini lilin ditaruh Dicetakan dari sisa cangkang telur yang sudah tidak terpakai Jadi lilinnya warna-warni ditaruh di cangkang telur Kemudian ada lilin yang berbentuk bunga Ini diukir dan dicetak Kemudian yang keempat ada lilin cetak Nah ini kalau lilin cetak yang digelas itu Kita main warna Tidak perlu diukir Selanjutnya adalah kerajinan serat alam Nah ini ada boneka dari kapas Selanjutnya ada gantungan kunci Yang lucu-lucu banget ini dibuat dari kain flanel Dan yang keempat ada Kerajinan serat yang berbentuk kain tenun Nah bagus ya kainnya ya Oke Cukup sekian dulu Ini untuk materi pertemuan pertama Silahkan nanti dipahami lagi Dipaca lagi Kemudian silahkan diulang membaca Dari materi yang ada di LKS ya Jangan lupa anak-anak Karena masih dalam kondisi menghadapi pandemi Tetap jaga kesehatan kalian Dan keluarga kalian Jaga kebersihan Serta patuhi anjuran pemerintah Untuk tetap di rumah saja Hindari pusat keramaian dan kerumunan Apabila memang tidak punya kepentingan Jadi tetap di rumah saja Dan jaga jarak ya Oke terima kasih untuk perhatian kalian Mohon maaf apabila Bu guru ada salah kata Sebelum menutup perjumpaan kali ini Mari kita tutup dengan bacaan Hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati